Ia pemirsa terpantau arus lalu lintas pada puncak malam natal di ruas jalan lintas Sumatera ramai lancar. Kaposyan Jaluko, Ibda Apardin ini menyatakan tidak ada kejadian menonjol pada malam perayaan natal. Arus lalu lintas pada malam natal di jalan lintas Sumatera, Jambi, Muarobulian terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi asal luar provinsi Jambi mulai meningkat melintasi jalan lintas Sumatera, tepatnya di desa Mendalo Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muarujambi. Petugas mengatur di jalur yang biasanya padat dilintasi pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Tidak hanya kendaraan keluarga, truk pengangkut logistik juga masih terpantau ramai melintas pada puncak malam natal, minggu malam. Diprediksi peningkatan mobilitas kendaraan di ruas jalan lintas Sumatera terjadi pada 3 hari jelang pergantian tahun atau tanggal 29 Desember mendatang. Para pengendara di Himbau untuk berhati-hati dan tertib berlangsung. Selalu lintas, pasalnya arus mudik natal dan tahun baru berada pada musim hujan yang membuat kondisi jalan dalam keadaan licin. Pengendara juga diminta untuk beristirahat apabila dalam kondisi mengantuk atau kelelahan di pos yang telah disiagakan oleh Porco Pimda setempat. Nopia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.